Melok Besari, adik kandung mendiang Ainu Nabibi bersama sejumlah warga lainnya merasa kesal dan terganggu akan suara bising musik dari sejumlah bulan malam dan kapek sekitar tempat tinggalnya di kawasan Jalan Rangga Marela, Dago, Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut Melok, hampir setiap malam hingga menjelang subuh, dia dan warga lainnya merasa terganggu akan bisingnya suara musik, bahkan sampai membuat kaca rumah bergetar. Kejadian seperti ini sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Melok yang juga ketua air tes tempat ini, menambahkan di sekitar kediamannya itu memang terdapat sejumlah kapek dan tempat hiburan malam. Padahal kawasan tersebut merupakan zona hunian, bukan zona tempat hiburan. Tidak hanya soal suara bising, Melok dan warga sekitar pun mengalami gangguan lain mulai dari nondar-mandir kendaraan hingga kerap terjadi keributan. Sebetulnya adalah terganggu dengan polusi suara yang terjadi pada saat kita waktu tidur. Itu sudah terjadi, mungkin yang di Rangga Marela itu terjadi berapa tahun ya kira-kira? Sudah lebih dari 10 tahun. Karena dari sisi Sulanjana, di sana ada mungkin lima bar dan kafe. Kemudian di sini ada kafe dan ada beer garden. Beer garden disebutnya apa namanya? Sistar ya? Sistar. Nah, mereka beroperasi justru subuh itu menjelang subuh, tengah malam sampai subuh. Itu suaranya sangat keras, sangat mengganggu. Warga kita, kebanyakan warga senior itu terganggu, sangat terganggu. Sementara itu, atas adanya keresahan warga Rangga Marela, yang salah satu ini adalah keluarga Presiden Republik Indonesia ketiga, PLT Wali Kota Bandung, Yana Muliana langsung mengerahkan jajaran di bawahnya. Mulai Sapa OPP dan Dinas Pariwisata Kota Bandung untuk langsung menyelidiki sejumlah tempat hiburan malam yang terletak di lokasi pemukiman penduduk tersebut. Yana juga mengancam, jika tempat hiburan malam tersebut melanggar, maka dirinya tidak segan untuk menutupnya. Oh, ya, mudah-mudahan kita sudah tugaskan kewilayahan, Satwa OPP, disebut para juga untuk memantau lah. Kalau memang ada pelanggaran, ya itu tentunya sesuai regulasi yang ada lah, kita tindak. Tindaknya apa, Pak? Tindak panjangnya gimana, Pak? Kan imbauan, kalau enggak, ditutup. Ya. Hah? Tindak panjang operasinya. Kok saya enggak tahu? Ya, non. Jadi, sekali lagi saya akan minta teman-teman media, masyarakat, dari mata telinga kita juga gitu ya. Menurut pengakuan warga, keluhan warga jalan rangga malela atau suara bising yang ditimbungkan dari tempat hiburan malam ini sudah terjadi hampir 3 tahun lalu, semenjak sejumlah tempat hiburan berdiri di sekitar pemukimannya. Warga mengaku saat pendirian tempat hiburan malam tersebut mereka sama sekali tidak diribatkan dalam perizinannya. Dari Kota Panung, Jawa Barat, Muhammad Ramdan, Ayu Media melaporkan.